Intro Jadi tukang bangunan Jam berapa ini? Jam berapa? Udah jam 11 Kan biasanya jam 2 Kok dia yang terlambat dia yang marah sih? Ada juga situ yang terlambat pak Eh saya mandor ini Iya tau tau saya mandor Kerja rajin amat ngapain lo? Ya orang kerja rajin domelin Ada juga aduh Ada juga kalo kerja males domelin Kok kerja rajin dia omelin Eh kita ini harian tau dibayarnya harian Ya saya tak tau pak Justru itu kalo rajin rajin cepet selesai Ngapain kita nganggur Kecuali Kecuali kalo kita dibayar borongan Cepet cepet kita kerjain biar cepet selesai Arian mah nyantai aku Pak Minggu kemarin kita dapet kerjaan borongan Satu hari kita kerjain rapi Dua tahun nganggur Udah dah pak Saya bosen pak kerja begini mulu pak Mau ngapain lagi lu mau ngamen Saya mau nanya Ini saya sebutnya tukang bangun apa gembel sih pak Halo sendiri Bang Kereman pak Jangan biasa mintain duit disini Bang Minta kerjaan bang Kalo kereman tuh malak lu minta kerjaan Ya udah insap bang Oh bagus lah Udah enak udah makan dong lu Itu insap 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 Bagus kalo udah insap Please lah bang minta kerjaan lah bang Ini kalo situ mau kerja kayak gini sih gapapa Kerjanya apa bang Ya Ngaduk semen Miliin pasir boleh miliin pasir Ada yang lain ga bang yang lebih enak gitu bang kerjanya bang Ya kalo kerja bangunan begini deh Motong-motongin ini papan Jangan bangunan lah tiduran ada ga bang Maksudnya kerja bangunan itu ini Ndeh nembok Ndeh nembok nih Lu susun Susun pasel Oh gitu bang Tuh Udah lah bang Mau gak Boleh lah bang Daripada ntar saya ngerampok lagi kan bang Iya boleh bang Boleh ya bang ya Iya 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 Oke bang Jadi diterima nih saya bang Terima terima Oh makasih bang Iya 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 Kasian Apalagi udah insap gini kan Baah ya Bergaji 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 Ajarin ya Berapa tahun 15 tahun Caranya gak tau 15 tahun Gergaji Begini Ini kan yang tajam Hah Ya beginilah Tuh Ya udah kerja deh nek Ya gitu susun susun Ya kita liatin kasihan orang udah insap mau kerja mau cari rezeki halal Rajin juga ini kerjaannya Dan yang dipotong-potongin nek Kok saya disuruh-suruh sih bang Bahkan kerja disini Ya jangan disuruh-suruh dong Lah Kalau kaget disuruh sih tuh ngapain Ya saya mau kerja tapi gak usah disuruh-suruh dong Ya kak Ya kagak lah kan saya mandornya nek Ya terus Ya nyuruh sih tuh suruh motongin gitu Ya gak usah dipotongin nih saya pengennya begini ngapain nih suruh potongin Gimana ritualnya nih Mau lu apa sih Lu ngapa mundur Nah situ kan kerja sama saya tadi minta kerjaan sama saya Ya jangan disuruh-suruh ngapain nyuruh-nyuruh saya Kenapa aja mentang-mentang gue diterima terus nyuruh-nyuruh Aduh Lah kalau situ gak kerja minta kerjaan sama saya terus ngapain saya membayar gajinya ntar Tapi mau dibayar bang Jadi bayar lah Oh iya udah bang Kerja yang menar Terus dipotong kasih tau ukurannya berapa mau dipotong Eh jangan kebalik lagi lu ya Kebalik lagi gua pacul ya Nih lu potong lu jengkalin Kan ada meteran Gua jengkal Lu siapa ya Ngapain nyuruh-nyuruh Gak usah nyuruh-nyuruh Lu mana mau gua Bu Ngapain aja kerjaan kalian disini Eh lagi kerja Bu Eh gausah tolak-tolak pinggang begitu dong Kenapa gausah ini gua bisa Ngapain Ngapain Siapa ini Ini yang punya ini Yang punya apa Kayak juga punya Yang lagi boleh bangun rumahnya nih Yang punya rumahnya Yang punya rumah mana Ini yang saya bangun Yang ini Eh lama-lama gua jambak juga bibirnya nih Apa kabar Bu Yang punya rumah Bu Iya Kenapa Sembarangan kamu ya Saya punya kuasa disini Oke Bu Kamu kerjaannya ngapain aja Ya Yang mana tukang Yang mana kenek Apa Oh berani Oh berani Berani Selama enam tahun saya tinggal Kerjaan kalian mana Hah Kerjaan kalian mana Kenapain kamu ngapain kamu Belajar silat Bu Ngapain kamu Ya ini lagi dikerjain Bu Karyawan apa Ininya Tukangnya kurang Akhirnya saya panggil nih Satu orang saya kerjain disini Iya Bu Bayangin masih rumah satu Saya doang Tukangnya sendiri Eh Kamu kerja disini enam tahun Ini baru jadi segini Semeter setengah Kakak jadi-jadi nih tembok Ya Ya begini Ehm Belum pernah dipahat pake paku nih Ini Bu Mandornya dong Busa lain Ehm Kamu ini belum pernah dipijit pake pahat ya Dipijit pake pahat Pernah gak Belan Belan Saya panggil Pak Amin nih Lah Pak Amin. Pak, ini tolong Pak dipahat, Pak. Kerjanya udah enam tahun, Pak. Nggak kelar-kelar, Pak. Biar terampil. Betul. Pahat aja, Pak. Dipijat pake tangan aja, sakit pake pahat. Tenang aja, pokoknya bangunan jadi kelar. Dipijat bangunan langsung kelar. Gimana ceritanya? Liatin aja. Ini ngapa ini, Pak? Ini... Terapi pantek tenaga dalam ini. Terapi? Terapi pantek tenaga dalam. Buat nyembuhin penyakit lah. Bang Ajis mau coba. Ayo, biar fresh. Ini, Bang. Ini kalau dipahat pake ini yang males kerja, jadi mau kerja, Pak? Bisa. Jadi ada anak autis, anak tunarungu juga insya Allah bisa ya. Kita sebelum melakukan terapi pantek, kita coba dulu nih. Di terawang, dideteksi. Jauh amat, Pak. Itu kerawang. Kerawang. Terawang. Iya. Kita lihat ya. Ada apa nih penyakit ini, Pak? Mau kemana, Pak? Kayaknya dia punya ongkos sendiri. Ini Bang Ajis nih ya. Selain ada... Mungkin apa... Penyakit medisnya, tapi yang paling... Kedeteksian matangan tuh ada non-medisnya ini. Kita coba hilangkan, Mas. Non-medisnya dengan pantek tenaga dalam dan tenaga dalam. Ngelawan ya. Ini seperti ngelawan. Oh, duraka berarti. Ini ngelawan. Oh, memang ancak nih. Ini jarak jauh ya. Lek. Ayam, mati. Ayam. Ayam. Ini ngebuang. Wah, panggil lama panggil deket, Jis. Ya Allah. Makin deket. Makin deket, Bang. Nembus, Bang. Tidak. Gak apa-apa. Kayak kena tadi. Biar lebih fresh. Bolong, Bang. Tena, Bang. Wah. Palahnya kali ubun-ubunnya. Jangan. Betul. Jadi... Jangan. Non-medis biasanya masuk dari ubun-ubun. Terus kalau bagian lambungnya ada gak kira-kira? Jadi karena udah tercemar non-medis, gak bisa. Ini lambungnya ada tiga. Jadi medisnya gak ketangkep. Kalau sesuatu atau seseorang ada non-medisnya. Oke. Kayak debus. Kenapa Mas? Nangis. Takut, Pak. Takut. Kepala aja kali. Oke, lupa ubun-ubun. Ah, ubun-ubun. Ah, ubun-ubun. Sundar Bolong. Oh udah, udah keluar. Udah keluar. Otaknya udah. Gimana Mas Hajus? Oke Pak, saya juga mau coba nih Pak. Kira-kira saya punya... Hei! Kira-kira saya punya penyakit emah, Kak. Gitu maksudnya. Kita lihat. Kita deteksi. Mbak Alpa ya? Ngapa? Iya ngapa? Sakitnya udah berapa lama? Gak tau. Sering rasa sakit di perut ya? Iya. Karena gak makan-makan. Enggak. Kalau cemaran dari energinya agak panjang ya. Saya curiga kalau agak panjang gini juga ada non medisnya. Kalau panjang gini. Kalau medis itu cuma segini biasanya. Ini saya tangkep begini. Ya, tapi aman. Insya Allah. Kita bersihkan ya. Oke. Hidup. Masih hidup loh. Masih hidup loh. Masih hidup. Masih bisa lihat? Bisa. Ini siapa nih? Om Parto. Tuh siapa? Komeng. Ada respon yang dirasakan pada saat. Iya rada-rada anget ya? Anget. Sebagian pasan itu ada yang peka terhadap pantai tenaga dalam. Ubun-ubunnya pak. Jangan dong. Sini biar saya sendiri. Jangan. Jangan. Kita kelewatan. Ya, tapi memang ada perubahan apa. Di perut tuh kayak anget gitu loh. Oke, nanti saya mulai rajin lah Bu lah. Ngapain? Ini rumahnya. Lah iyalah. Harus dikerjain. Eh, kamu yang rajin ya? Tenang pak. Ntar saya rubuin. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap beberapa jam. Jangan! Terima kasih.